Artsotika Muria di Batealit Jepara, angkat soal belik. Update Jepara, para seniman dari tiga kabupaten yang berada di lereng Gunung Muria berkumpul di desa Batealit, Jepara. Mereka menghelat Artsotika Muria Jilid III, gelaran budaya dan seni langsung di tengah-tengah masyarakat desa. Mengangkat tajuk urup-urip balik-belik, para seniman berupaya untuk mengembalikan fungsi belik atau sumber air sungai sebagai sumber laku hidup masyarakat. Belik dianggap sebagai simbol sumber kehidupan masyarakat desa di lereng Muria. Artsotika Muria tanda pagar tiga ini berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 21 November 2021 mendatang, akan ada beragam kegiatan kesenian dan kebudayaan yang digelar. Sarjono, Ketua Panitia Artsotika Muria, memilih belik watu bobot dengan alasan belik itu sejak dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat setempat biasa mengambil air di belik itu untuk dikonsumsi. Di bawah belik, mengalir sungai yang menjadi sumber pengairan bagi para petani untuk sawahnya. Belik watu bobot menjadi saksi kehidupan masyarakat lereng Muria, terutama masyarakat batealit. Dan saat ini, Artsotika Muria ditempatkan di sini supaya kita semua bisa kembali memahami fungsi belik, selain sebagai sumber air, juga sebagai sumber kehidupan. Tutur Sarjono, Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Ali Asikin, petinggi desa batealit, menyampaikan kebanggaannya sebagai penduduk setempat, karena para seniman dari Kabupaten Patik, Kudus, dan Jepara telah memilih desa batealit sebagai tempat perhelatan budaya terbesar di lereng Muria itu. Bagi Ali, perhelatan Artsotika Muria itu menjadi sebuah momen penting untuk mengembalikan pemahaman masyarakat betapa pentingnya merawat alam, terutama merawat belik watu bobot, yaitu dengan melestarikan pepohonan yang merindangi belik tersebut. Terima kasih telah menonton!